Kali merasa perih gak sih? Kok perih? Perih guys Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau review Ini tuh kayak sleeping mask gitu Ini aku punya produknya dari Yeshika Ace Oke, ini belum pernah aku cobain sebelumnya Dan ini baru banget nih Masih terpengkus plastik Oke, jadi malam ini aku mau langsung nyobain sekaligus Aku mau review untuk si sleeping mask ini Dia beneran kayak bagus atau enggak Karena untuk review orang-orang ini Dia juara banget Dan sekarang tuh lagi viral banget untuk si produk sleeping mask Dari Yeshika Ace ini Oke, disini kita buka aja langsung untuk produknya Oke, untuk packaging Kardusnya seperti ini Nah, oke Berwarna hitam Hitam gold gitu Dan Kita coba lihat untuk dalamnya Nah, seperti ini Oke, jadi untuk packaging Si produknya dia tuh kayak Nah, kayak sasetan gitu guys ya Dan ini untuk isinya Bentar ya Satu, dua, tiga, benar, dua Ada dua puluh piece Jadi di dalamnya tuh ada dua puluh piece Atau dua puluh saset Produk dari si sleeping mask Yeshika Ace ini Oke Dan Untuk produknya seperti ini Kayak kopi ya Oke Dan Untuk isinya dia empat mili guys ya Dan kalau menurut aku dia Untuk satu sasetnya kayak Bisa kepake dua sampai tiga kalian lah ya Nah, kita coba aja lah ya Langsung Oke, jadi untuk dalamnya seperti ini ya guys Untuk isinya ada dua puluh piece Atau dua puluh saset Produk sleeping mask Dari Yeshika Ace ini Oke, disini aku ambil satu Oke, disini untuk Cara pembukaannya adalah ya Seperti ini Jadi memudahkan kita untuk Srek buka untuk si packaging produknya Nah Oke Ini aku Untuk wanginya Oke Untuk wanginya dia kayak Ada aroma obatnya gitu sih Kalau menurut aku Kayak agak sedikit menyengat ya Dan untuk warnanya dia putih Susu seperti ini Dia kayaknya kental ya Jadi untuk cara pemakaiannya Kita pake Dua puluh menit Sebelum kita tidur Oke Disini Aku mau langsung Pake aja Nah Kayak gini Ini kebanyakan gak sih Ini aku baru banget ya Cobain kayak sleeping mask Sebelumnya Aku belum pernah Nyobain dari produk Apapun untuk sleeping mask Oke Disini aku Pake kayak Empat titik aja lah ya Disini untuk Sisanya masih ada Ini kayaknya bisa Kepake Satu kali lagi guys Oke Jadi ini untuk Si produknya teman-teman Dia berwarna putih Susu kental Seperti ini ya Disini aku pake Kayak empat titik Di wajah aku Dan ini Kerasa ya Kayak anyep gitu Pas aku Pake Di wajah Teman-teman Disini aku mau langsung Coba aplikasikan ya Wow Kerasa enak banget Ini kerasa Enak banget guys Ini kerasa Plumpy banget Untuk Tekstur kulit wajahku Dan kalau menurut aku Dia tuh kayak Ngasih efek Nah Cerah sama glowing Kelihatan gak sih Tapi kalau menurut aku Untuk penyerapan Dia kayak kurang ya Kayak agak lama gitu Oke Dan aku gak tau ya Dia untuk hasilnya Kayak lengket atau enggak Oke Jadi sambil nunggu dia Kayak meresap maksimal Disini aku aplikasikan Seluruhnya ya Cuman kok Kok agak perih ya guys Kok agak perih ya guys Agak perih guys Buat kalian yang pake Atau pernah pake Si sleeping mask ini Kalian merasa perih gak sih Kok perih Perih guys Oke Oke Beres Ini Beres setelah pengaplikasian Dan ini kalian bisa liat Untuk Warna kulit wajah aku Terlihat Ya satu tingkat Lebih cerah lah ya Dan ini kerasa Lembab juga Anyet Dingin Seger Temen-temen Nah Ini udah Agak mulai meresap ya Untuk si produknya Dan overall Kalau menurut aku dia Nah Dia tidak lengket sih Dia untuk produknya Enggak lengket Walaupun ini Masih Dalam keadaan Kayak Masih sedikit lembab ya Terasa Untuk produknya Belum maksimal Untuk penyerapannya Dan sih Kalau menurut aku Dia bikin kulit wajah aku Terasa seger Nih Lembab juga Dan Satu tingkat Lebih cerah Temen-temen By the way Sorry ya Berisik Ada anak kecil guys By the way Untuk si produknya Ini harga Satu pack ini tuh Kalau gak salah 30 ribuan kurang lebih Dan kalau menurut aku Ini worth it ya Karena untuk Satu piece Atau satu sachet Ini dia bisa Pakai kayak Dua kali Atau Dua malam gitu Temen-temen ya Dua kali pemakaian Dan untuk isinya Dia 30 piece Atau 30 sachet Dengan harga 30 ribu Kalau menurut aku Ini worth it ya Dengan hasil Seperti ini Dan Yang aku rasain Juga terasa nyaman Di kulit wajah Setelah pemakaian Si sleeping mask ini Terkecuali tadi Pas pengaplikasian Terasa kayak perih Di mata doang Hanya itu aja ya Untuk reaksi negatifnya Selebihnya gak ada Reaksi negatif lainnya Dan Untuk reaksi Atau kayak Efek positif Yang aku rasakan Nah kalian bisa Lihat aja Untuk warna Kulit wajah aku Kayak satu tingkat Lebih cerah Dan yang aku rasakan Kulit wajah aku Terasa lembab Nah halus Dan juga terasa kenyal Tentunya Segar temen-temen ya Ini terasa Untuk produknya Dia memberi kesegaran Gitu di kulit wajah Oke Jadi Kalau menurut aku Dia worth it sih Oke temen-temen Jadi segini aja dulu Untuk review aku Kali ini Tentang si sleeping mask ini Dan Besok pagi Aku bakalan balik lagi Ke kalian Untuk ngasih tau Perkembangan Atau hasil Dari si sleeping mask Produk dari Yesika ini Gimana Jadi buat kalian Jangan kemana-mana Besok pagi Aku bakalan balik lagi Ke kalian Untuk ngasih tau Hasil progres Dari si produk Sleeping mask Dari Yesika ini Halo Pas pagi hari Kok aku ngerasa Kulit wajah aku Agak lain ya Agak berminyak gitu Mungkin karena Pemakaian sleeping mask Semalem Jadi Kulit wajah aku Jadi agak Sedikit berminyak Gitu Oke Seperti ini Untuk hasilnya Disini aku mau Cuci muka dulu Dan Katanya sih Pas Ngerasain Perbedaannya Atau kayak Efek positifnya Setelah kita cuci muka Disini aku mau Cuci muka dulu Jadi buat kalian Jangan kemana-mana Oke Jadi ini Selesai cuci muka Dan Tadi Pas aku cuci muka Yang aku rasakan Tekstur kulit wajah aku Terasa Halus banget Temen-temen Dan Sampai saat ini pun Tuh Aku pegang Untuk tekstur kulit wajah aku Pun masih Terasa halus Temen-temen tuh Oke Ini masih halus loh Nah tapi kalau untuk Kelembaban Kalau menurut aku Untuk si produk ini Tuh kayak kurang ya Karena ini juga Nah Aku belum pake skincare Ataupun cream Ini masih terasa Kayak kering Untuk tekstur kulit wajah aku Makanya disini Aku mau sekalian aja lah ya Pake cream Ini aku pake cream Dari Meko Biar gak terlalu Kayak Kerasa kering banget Untuk kulit wajah aku Temen-temen Nah disini aku Pakein dulu untuk Cream Meko nya Biar gak terlalu Kerasa kering Untuk review orang-orang Katanya Pemakaian produk Sleeping mask ini Dia tuh kayak Bikin kulit wajah Lembab Pas bangun tidur ya Pas setelah cuci muka Lembab Terus halus Tapi yang aku rasain Kalau halus Iya sih ada Cuman kalau lembab Kalau menurut aku Gak ada sih Masihnya aku pake segini Aku blend Disini aku gak pake skin care Gak pake serum Atau kayak moisturizer dulu ya Langsung ke Meko temen-temen Oke Disini biar gak Terlalu kayak Pias ya Aku pakein deep gloss Ini kayak bibir juga Terasa kayak kering gitu Tangan-tangan Ini gak tau efek Dari apa sih Oke Lanjut aku pakein dulu Alis ya Biar Biar gak terlalu polos Beres Setelah Pemasangan alis Dan juga lipstick ya Biar gak Bias Biar gak sepa gitu kan Kayak orang sakit Dan ini untuk hasilnya Ini setelah pemakaian Krim Dari Meko Temen-temen Dan Ini gak terlalu Kayak tadi ya Kulit wajah aku Terasa kering banget Dan setelah pemakaian Meko Ini terasa Kulit wajah aku Agak lembeban Nih ya Gak terlalu Kayak kering banget Kayak tadi Pas setelah cuci muka Untuk halus Iya sih Aku dapetkan Dari si sleeping masknya Cuman kalau untuk Lembeban itu Aku gak dapetin ya Cuman kayak Kebalikannya Kulit wajah Atau tekstur kulit wajah Aku tuh kayak Kering gitu temen-temen Mungkin karena baru Pertama juga pakenya Cobain untuk si produknya Nanti aku bakalan pake Beberapa hari ke depan Oke Jadi segitu aja lah ya Untuk review aku Tentang si sleeping mask Dari YKS ini Buat kalian Yang mungkin Menggunakan produk ini Boleh kalian Komen di kolom komentar Gimana penempat kalian Tentang produknya ini Dan Kalau menurut aku Dibilang worth it atau enggak Ya kalau Dibandingkan sama harganya Cuman 30 ribu Udah dapet kayak 20 piece Atau 20 sachet Produk sleeping mask ini Ini worth it banget Karena untuk manfaatnya Juga dia ada sih Banyak malahan Pas aku Aplikasikan yang aku rasakan Cuman kalau Di pagi hari Pas bangun tidur Cuman satu aja sih Kulit wajah terasa halus Udah itu aja Jadi gitu aja Untuk review aku Tentang produk ini Jangan lupa buat kalian Seperti biasa ya Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa untuk like Dan buat kalian Yang baru gabung di channel aku ini Jangan lupa untuk di subscribe Kita ketemu lagi Di video aku selanjutnya See you next video And bye bye